5 Fakta Menarik Cleopatra Selain cantik Ratu Mesir ini, juga cerdas menguasai tujuh bahasa asing. Terima kasih telah menonton! Bagi sebagian orang, nama Cleopatra pasti sudah tidak asing lagi. Ratu Kerajaan Mesir ini memang sangat populer. Karena saking populernya, tisah hidup Cleopatra pun banyak dijadikan beberapa film yang menarik. Dalam cerita sejarah, Cleopatra digambarkan sebagai Ratu Mesir kuno yang berparas cantik dan menawan. Kecantikannya yang tiada tandingannya, sampai meluluhkan hati para pria di masa itu, termasuk Mark Anton dan Julius Cersar. Cleopatra tidak hanya sekedar cantik, tapi ada banyak hal menarik yang dimiliki oleh Cleopatra yang banyak orang tidak ketahui. Melalui kanal Youtube Somethings, berikut ini fakta menarik dari Sang Ratu Mesir kuno itu. Pertama, Bukan Asli Dari Mesir Banyak orang mengenal Cleopatra sebagai Ratu Kerajaan Mesir kuno yang terakhir. Tapi, tahukah kamu kalau ternyata Cleopatra bukanlah asli Mesir? Beliau memang lahir di Mesir, tapi keluarga justru berasal dari Yunani Macedonia. Dijelaskan oleh narator, bernama Cleopatra VII Villopator, ia adalah salah satu keturunan Ptolemy I Sotar, seorang jendal Alexander the Great. Ketika akhirnya Alexander the Great meninggal, pada 323 sebelum Masehi, Ptolemy mengambil kekuasaannya atas Mesir. Meski secara etnis, Cleopatra bukan orang Mesir, tapi dirinya lebih memilih hidup dengan mengikuti kebiasaan dan budaya Mesir, bahkan mempelajari bahasa Mesir. Dua pernikahan antar keluarga Di zaman dulu, kebanyakan bangsawan sering melakukan pernikahan antar keluarga. Hal tersebut sebagai cara untuk menjaga keturunan mereka agar tetap memiliki darah bangsawan. Tak terkecuali Cleopatra, ia menikah di usia muda dengan kedua kakak laki-lakinya, yaitu Ptolemy XIII dan Ptolemy XIV. Sayang, pernikahan tersebut tidak berjalan lancar. Pernikahan pertama dengan Ptolemy XIII berakhir dengan perang saudara dan berakhir mati tenggelam di sungai Nil setelah kalah dalam pertempuran. Cleopatra menikah lagi dengan adik laki-lakinya, yaitu Ptolemy XIV. Tetapi, tidak makan waktu lama juga, pernikahan itu berakhir dengan terbunuhnya Ptolemy XIV di tangan Cleopatra, gebernya. Bahkan, setelah membunuh suami sekaligus saudara kandungnya itu, Cleopatra juga merekayasa pembunuhan dengan mengeksekusi adik perempuannya, Arsino, yang ia anggap sebagai saingannya untuk mendapatkan tahta kerajaan Mesir kuno. Tiga, terkenal kecerdasannya. Lebih lanjut, narator menjelaskan, Cleopatra tidak hanya terkenal dengan parasnya yang cantik, tapi di saat pemerintahannya, sang ratu justru lebih dikenal karena kecerdasannya. Selain menjadi seorang ratu Mesir, dia juga merupakan seorang diplomat dan ahli politik. Selain Fassi berbicara dalam bahasa Mesir, Cleopatra juga bisa berbahasa Yunani dan tujuh bahasa asing lainnya. Cleopatra juga mempelajari astronomi, matematika, fisika, dan filsafat, ungkap narator. 4. Menikah dengan Mark Anton Pada akhirnya, Cleopatra menikah dengan Mark Anton T., seorang jenderal Romawi. Meski begitu, pernikahan mereka justru menjadi penyebab terjadinya skandal di Roma. Skandal itu kemudian dimanfaatkan oleh saingan Antoni, yaitu Octavianus sebagai propaganda, dan menuduh Anton telah berhianat dari kerajaan Romawi. Sehingga hal tersebut mensiu perang, pada 32 sebelum masehi, kerajaan Romawi menyatakan perang terhadap Cleopatra dan kerajaannya. 5. Kematian Cleopatra dan Mark Anton Selanjutnya, di tahun berikutnya, Cleopatra memimpin langsung belasan armada laut Akiung untuk melawan kerajaan Romawi yang berada di bawah pimpinan Octavianus. Namun sayangnya, dalam perang tersebut, Cleopatra mengalami kekalahan. Ia dan suaminya, Anton pun, berpaksa kabur ke Mesir. Tetapi bukannya membuatnya aman, Octavianus dan pasukan tentaranya mengejar Cleopatra dan Anton ke Mesir. Pada saat memasuki Alexandria, pasangan suami istri tersebut sayangnya memutuskan untuk bunuh diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!